Pemilih tentu hari ini kan kemudian juga bertanya-tanya ya Jadi enggak sih pemilu ini 2024? Kalau kemudian kita hanya menikmati rezim yang hari ini Kemudian juga sebetulnya catatannya sudah cukup banyak Kan otomatis tidak akan ada generasi pemimpinan efektif ke depan Nah kita sebetulnya kan sangat berharap ya Buat tiap lima tahun ini tidak cuma orang yang berganti Tapi kebijakan itu betul-betul diperbaiki Tidak hanya kemudian menguntungkan elit saja Nah hari ini kita kemudian dipertontonkan gitu ya Betapa kemudian seliwar-seliwar berita konsolidansi elit Yang kemudian belum selesai-selesai Terutama ketika bicara penentuan pres Ketika bicara soal percalonan Yang kemudian belum semua partai itu masih menyiapkan Ada yang sudah open recruitment Ada yang sudah melakukan selektikal Ada yang belum Nah ini kan menjadi PR ya bagi pemilih Supaya lebih berhati-hati Dan terutama apalagi hari ini Kita juga tahu bahwa jagat mesos kita juga cukup ya Sudah ada beberapa isu-isu soal Jebong kampret kembali gitu ya Kemudian ada yang ingin juga Mempertahan jabatan dengan serangkaian Ya narasi-narasi yang diciptakan Nah tentu pemilih harus kemudian Mampu untuk mengidentifikasi Mana yang paling baik bagi mereka Tentunya kan ketika Mengikuti pemerintah yang sekarang kan Mereka juga tidak merasa nyaman-nyaman banget Apalagi anak muda Anak muda kan jelas Politik gagasan menjadi Harapan gitu ya Betul Yang nanti kemudian seharusnya Betul-betul dikawal oleh Para calon anggota legislatif kita Baik di pusat, provinsi Atau kapal dan kota Yang kemudian ya berkaitan Isu lingkungan, anti korupsi Kemudian juga bagaimana Soal bicara persiapan Negara kita yang sudah Negara rawan bencana gitu ya Bagaimana masyarakat kesihatan Yang terpenuhi pendidikan juga lebih baik Terima kasih telah menonton